Intro Katanya disuruh Syahrini saat pacaran pria ini disebut nyaris bikin Indonesia dan Malaysia perang Bikin malu Sebelum Syahrini menikah dengan Reino Barak Dia memang pernah dekat dengan berpacaran dengan beberapa pria lain Gerap mengundang kontroversi Syahrini yang saat itu masih berpacaran Tak jarang menjadi sorotan media pemberitaan Namun ada kisah Syahrini yang berpacaran dengan pria bernama Bubu Yang membuat ramai dua negara sekaligus Bagaimana tidak saat itu pacaran Syahrini mengaku sebagai keturunan kerajaan Selangor Malaysia Dengan bisnis yang mumpuni Sejarah itu kembali ramai ketika kembali diangkat salah satu akun gosip di Instagram Lengkap dengan berbagai pemberitaan saat itu Beda kelas nih segitunya ngaku-ngaku pacaran sama cucu Sultan Selangor Tulis akun at chongli will never die Kabar itu bahkan sudah masuk salah satu media besar nasional Yang mengatakan pengakuan Bubu sebagai keturunan kerajaan Selangor Malaysia Unggahan ini kembali membuat istri dari Reino Barak itu tak lupu dari sindiran netizen Terlebih ada beberapa yang masih ingat momen tersebut Dan ternyata seles haha sindir netizen Tetap gak tahu malu dia jong bener-bener dah keluarga norak sahut netizen lain Bikin malu Indonesia WKWK tutur netizen Jadi ingat dulu sampai ada netizen negeri jiran yang motoin rumah si seles kata netizen Ada juga yang menduga saat itu Bubu adalah pacar settingan yang diminta Syahrini Untuk mengaku keturunan kerajaan Selangor selepas butus dari Anang Hermansyah Dulu sempat heboh katanya settingan setelah dihempas oleh Mas Jember Ucap netizen Kini tak jelas dimana sosok pria yang membuat heboh karena mengaku berdarah biru dari Malaysia itu Sejak Syahrini akhirnya menikah dengan Reino Barak Bubu nampaknya juga mulai menghilang Kata David Beckham disebut ondel-ondel Begini apusnya Syahrini diecek oleh para artis Pada masanya Syahrini pernah ikut bagian dalam menyebut David Beckham saat berkunjung ke Indonesia Syahrini tentu senang mendapati dirinya sebagai pengandung rangkaian bunga untuk David Beckham Namun siapa sangka dugaan Syahrini yang diomongin di belakang oleh para artis Sesaat setelah kedatangan David Beckham Mencuat baru-baru ini Hal itu terjadi dari jejak digital twitter beberapa artis yang membicarakan istri dari Reino Barak Bahkan katanya David Beckham berujar ada yang ngerip ondel-ondel Dan duduga itu ialah istri Reino Barak Kata Beckho ini yang namanya ondel-ondel Tulis akun Remy Sutioso dalam twitter yang diunggah oleh akun Echong Yul Naterdai Lalu disembut hangat oleh Wulan Guritno yang meretweet tweetan sebelumnya Tentang ondel-ondel Ember tulis Wulan Guritno dengan singkat Bahkan ada sosok akun artis yang menuliskan kata-kata udik Masih in Youtube? Syahrini dampingi Beckham selama turuan Sesuatu banget udiknya tulis akun resren Masih ada beberapa artis lainnya yang ternyata sembung-menyembung dalam tweetan yang pertama Unggahan ini pun kian membuat netizen menyindir sosok Syahrini Isri dari Reino Barak Widigi bain artis-artis Syahrini tau gak tuh kata netizen Si Ciki panggilnya tanda harusnya bude Haha saud netizen lain Chelsea Olivia juga ikut-ikutan komen Malu-maluin bener sindir netizen lain Jualan terjadi Sampai paksa orang beli Titi Raju Bintang Murka dan sindir adik Syahrini Ibu Syahrini diketahui kerap melikis sejumlah bisnis Termasuk bisnis jolong payek bucetar yang sempat membuat Titi Raju Bintang Murka Titi Raju Bintang diketahui sempat murka lantaran adik Syahrini Aisyah Rani mempromosikan payek bucetar secara berlebihan alias memaksa Berasa mendapat paksaan untuk memesan payek bucetar dari Aisyah Rani Titi Raju Bintang pun tak kuasa menahan emosinya Dalam masa tersebut Musikus yang diketahui memiliki nama lengkap Titi Raju Pak Maja ini pun Jurhat di Instagram story miliknya Sore-sore bikin naik hitam gara-gara manajer ketir Harli Lintar sambar geledek nanya mulu Tulis Titi Raju Bintang di Instagram storynya Unggahan di Instagram story tersebut diketahui dilayangkan olehnya kepada Aisyah Rani Lantaran memberikan tag ke akun Instagramnya Selain itu adik dari Syahrini tersebut pun membalas Instagram story tersebut Dengan mengunggak ulang ke Instagram storynya Padahal cuma urusan payek tulis Aisyah Rani membalas Instagram story Titi Raju Bintang Tak hanya sampai disitu dirinya pun menyebut jika musisi yang pernah menjadi salah satu juri di ajang IMB Marah-marah lantaran kehabisan stok Nah yang titamnya sis ya gak kebagian payek Eh link sis nanti juga kebagian tambah Aisyah Rani di Instagram story Meskipun begitu usaha payek bujetar yang diketahui dirintis di tahun 2019 silam ini Memang menyebutkan adanya perseteruan antara Aisyah Rani dengan Titi Raju Bintang Bahkan dalam acara IMB ketika sang kakak Syahrini mendapatkan kesempatan menjadi salah satu dewan juri Pernah menyerang musisi tersebut dengan menyebutnya jelek tanpa make up Si Titi lagi mau ke kamar mandi jelek banget Dia kalau gak dengan jelek ejek Syahrini dalam ajang IMB Mendapat ajakan tersebut Titi pun mencoba membalasnya dengan janda alien benohok Gak bagus darang nyambak balas Titi Raju Bintang sambil bertawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!